Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat selasa 14 November 2017 di kantor Ori Kaltip Jalan Bolovar Teraya, Kompleks Perumahan Balikpapan Baru, Balikpapan Selatan. Rapat dengar pendapat ini membahas persoalan penjemanan lingkungan oleh PDIM Balikpapan yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun menurut hasil rapat ini, polemik bocornya limbah produksi di Sungai Damai beberapa waktu lalu tampak tak merta tuntas. Pasalnya, pelapor yakni LSM Stabil menyatakan ketidakpuasan atas paparan PDIM Balikpapan mengenai terjadinya pencemaran lingkungan. Terlebih atas sanksi teguran pemerintah kota kepada PDIM Balikpapan melantaran persoalan pencemaran lingkungan tersebut. Memang PDIM tidak memberikan jawaban langsung secara spesifik karena tadi alasannya adalah PDIM sudah berada dalam pengawasan dan proses langsung dari DLH. Jadi mereka menyerahkan langsung jawabannya dari DLH yang dalam hal ini kan DLH sudah sampai pada kesimpulan. Memang telah terjadi pencemaran lingkungan dan mereka juga akan memberikan sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan kepada PDIM sendiri. Sanksi itu termasuk juga upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan. Sementara itu Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan mengakui hingga kini belum mengeluarkan sanksi teguran kepada PDIM dengan alasan belum mendapat persetujuan wali kota Balikpapan. Jadi kan tim kami sudah mengeluarkan audit, baik PBLH maupun dari bidang pengendalian perusahaan lingkungan. Nah ini sudah melakukan audit, apa-apa yang kurang sudah tahu nanti itu akan dilakukan dalam bentuk sanksi. Artinya PDIM harus melakukan A, B, C, D, E dengan jadwal ini sekian bulan, ini sekian hari, ini sekian hari. Semacam treatment gitu Pak? Iya, sehingga ke depannya kita pastikan tidak akan terjadi lagi. Ini karena masuk ke operasi tadi? Iya, enggak, kalau operasi tidak lah, kita tidak berani mengetahkan. Ini saksian mesratif dulu.